bubur jerebon bubur jerebon bubur jianjur bubur ayam jianjur sembilan sembilan tadi jam berapa udah buka dia jam berapa kang bukanya tadi bukanya jam berapa tadi bukanya jam lima jam lima sampai jam berapa sampai malam malam pelanggannya banyak kang ada aja ada aja ya kenapa dibilang bubur jianjur karena ada di jianjur namanya siapa kang namanya ripa lihat sini dong ripa ini lokasinya dia deket apa patokannya tapi kok banyak ya sembilan sembilan ya ya itu cabang oke depan juga sembilan sembilan sama juga itu seberang jadi pasti kalau di puncak temunya ini ya buburnnya masih kebul guys ini dia pakai ini apa nih kang? ini kaldunya oh kaldunya kaldunya dia ada ada ini aja juga ya daun bawang daun bawang oh kaldu-kaldu juga pakai daun bawang ya oke buburnnya memang agak agak sedikit enggak terlalu kental ya ciri ringkasnya kayak cianjur ya emang ada berapa cabang di puncak cuma satu sama itu dua kalau mana apa ini oh sana sembilan juga ini ada tiga guys tiga cabang di puncak hilangnya apa sih ini jalan apa sih ini payung ya payung ini deket hotel apa dia hotel mega hotel mega chipayung guys ini kita mau kumpus cuma memang kita tadi minta isiannya dipisah tapi katanya yang bisa dipisah itu kaldunya itu pakai kecap kecap apa itu kan kecap asin kecap asin harganya berapa tadi puluh ribu ya puluh ribu guys itu memang enggak puluh sasa pakai ini ya enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah ya ayam aja sini ayam enggak usah 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 Kacang? Kacang, ga usah. Kacang bisa aja. Bawang goreng? Boleh deh bawang goreng. Sambolnya dikit. Gini aja ini. Hah? Gini aja. Udah gitu aja. Nah iya. Ini pakai kacang. Tidak ada ya. Tempat duduknya juga gede sampai kesana-sana. ini ada ya ada sate juga sate anggal sate anggal 3 isi sate nya sate khusus tempat makannya juga enak ha? gimana? oh hotel mega hotel mega ketemu nih iya mega hotel resort ini ada 3 cabang ini juga janjur ada 19 seberangnya ada juga 19 carilah di puncak si payung gak bungkus bukanya pagi kita lihat buah yaa tuh apanya? iya oh iya ini ada sate bikin baju ini nya jadi satu apa? yaa bikin berapa lah? bikin berapa lah? empat tuh nah udah udah 30 tahun bu udah 30 tahun bu mana 30 tahun? ini kenapa ya? udah sebenernya ada seragam gak apa-apa bu nah ini punya berapa tahun bu jualannya nih? udah 30 tahun 30 tahun guys disini dulu atau gimana? udah 4 kali pindah bang 4 kali pindah? oh iya yang punya nih yang punya ya ibu siapa bu? nama? ibu Haji Joroyak ibu Haji Joroyak ibu Haji Joroyak Joroyak Nah ini di Kua Kalbin ini Masih yang anget Oh ini guys Ya pokoknya Ubur Ayam Cianjur Udah 33 tahun jawara disini Tadi ownernya Ya Tuh Ubur Ayam 99 juga Ini juga Lokasinya pas banget Di tiap Batokane Bogor Indah Nirwana Mega Hotel Resort Atau lagi ada di sebelah sana Kekehatan Tepat makannya juga enak Dapet kerupuk Ya habis ini Kangnya pake Teragam Ya Kangnya Udah rame Karena masih pagi ya Jadi teman-teman yang mau cobain Pas banget nih Kalau lagi ke puncak deh Kita bungkus kali ini Jualan gak lagi 25 tahun Jualannya dari umur 25 tahun udah ditinggal sama suami Sekarang umur berapa bu Sekarang 54 23 tahun udah jualan bubur Namanya emang bubur 99 atau dulunya Ini umur 99 bang Dulu pertama saya datang ke si Pak Yurung Kesini ke Bogor Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 Oh jadi angka 9 guys Tuh jadi angka 9 QQ ya Jadi nanti kemampir kemari Bubur Cianjur Kenapa dibilang bubur Cianjur Beda ya sama yang bubur Cirebon Emang saya orang Cianjur apa? Oh tapi beda ya sama Cirebon ya Beda Kalau Cianjur kan beras Terus yang bagus Oh gitu Oh gitu Dibikin dua kantong aja kan Kalau enggak Dua kantong Ya biar Lima-lima Oh guys bedanya begitu Dari buburnya Beda dari buburnya ya Dari ininya Jendri Kaldu Saya masak sendiri Bisa dikasih orang Oh masak Saya lagi sakit gigi Saya tak Saya lagi sakit gigi Mantap guys ya Dulu Bang Mega Eh Bang Mega Antul Antul